Kalau ada pertanyaan, siapa pahlawan perempuan Indonesia yang pandai menulis? Kebanyakan orang akan menjawab Raden Adjengkartini. Namun, setelah menonton video ini, saya harap jawaban kita bertambah. Karena saya akan mengenalkan satu orang pahlawan perempuan yang hidup dengan jaman yang sama dengan Raden Adjengkartini ketika akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan sangat-sangat dibatasi. Namanya adalah Rohana Kudus atau Ruhana Kudus. Sejak Rohana Balita, cerita hidupnya sudah sangat menarik. Ayahnya adalah seorang kepala jaksa di pemerintahan India Belanda. Dia suka memberikan banyak bacaan, buku-buku, majalah-majalah, dan surat kabar yang membuat Rohana sudah bisa membaca tulisan Latin dan Arab sejak umur 5 tahun. Kemudian, Rohana ikut ayahnya yang pindah ke alahan panjang untuk bekerja sebagai jurutulis. Di sana, Rohana nggak sekolah karena zaman itu memang perempuan itu sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada yang dimasukkan ke sekolah. Tetapi, untungnya ia bertetangga dengan pejabat Belanda atasan ayahnya. Dan istrinya pejabat itu mengajarkan Rohana baca, tulis, dan berhitung. Belum lagi, ayahnya terus-terusan membelikan banyak buku baik dari dalam negeri maupun impor dari luar negeri menitip ke rekan kerjanya yang orang Belanda. Sehingga, Rohana menjadi anak yang pandai menulis, berhitung, membaca Al-Quran, bahkan fasi berbahasa Belanda. Beberapa tahun kemudian, setelah ibunya meninggal, Rohana kembali ke kota Gadang dan mengajarkan sesama gadis untuk belajar kerajinan tangan dan membaca serta mengkaji Al-Quran. Tahun demi tahun beranjak dewasa, Rohana melihat banyak sekali perempuan yang tidak seberuntung dia. Mereka tidak punya akses pendidikan di masa itu sehingga ia berinisiatif mendidikan sekolah khusus peribumi putri bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Di sekolah itu, ia mengajarkan berbagai keterampilan serta mengajarkan tafsir Al-Quran sehingga pengetahuan para perempuan terus bertambah. Tidak cukup sampai situ, ia kemudian berdiskusi dengan suaminya, Abdul Kudus. Rohana menceritakan keinginannya untuk memperluas perjuangan. Katanya, kalau hanya mengajar, itu yang bertambah pintar cuan murid-murid saya. Sementara saya ingin bisa berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan kaum perempuan di daerah lain. Saya ingin membantu perempuan sebanyak mungkin. Suaminya mendukung keinginan Rohana itu. Kemudian menyarankannya untuk mengirim surat kepada Datuk Sultan Maharaja, pemimpin redaksi di surat kabar Utusan Melayu di Padang. Di surat itu, Rohana menuliskan keinginannya agar perempuan diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sama seperti lelaki. Ia juga mengusulkan agar Utusan Melayu memberi ruang untuk tulisan perempuan. Maharaja yang merupakan wartawan senior adalah orang yang bijaksana dan kebapaan. Ia tersentuh dengan kegigian Rohana sehingga rela pergi ke Koto Gadang untuk menemuinya. Di kesempatan itu, Rohana membeberkan visi besarnya, yaitu tidak hanya sekedar memasukkan tulisan perempuan di surat kabar, ia juga punya impian besar untuk menerbihkan surat kabar khusus perempuan. Namun, Rohana tidak bisa mengurus itu seorang diri, karena ia tidak bisa meninggalkan sekolah kerajinan Amai Setia. Maharaja mengusulkan agar anaknya yaitu Ratna Juhita membantu Rohana mengurus berbagai keperluan di Kota Padang, karena di Koto Gadang belum memungkinkan untuk membuat redaksi surat kabar. Akhirnya, kerjasama Rohana dan Ratna Juhita menghasilkan surat kabar bernama Sunting Melayu. Dan Sunting Melayu menjadi surat kabar perempuan pertama Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur, hingga penulis semuanya perempuan. Surat kabar ini tersebar di seluruh daerah Melayu hingga Malaka dan Singapura, dan juga berisi berbagai berita, artikel, serta karya-karya tulis yang mendorong kaum perempuan untuk menjadi lebih maju. Kaum perempuan diajak untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, banyak berkarya, bahkan berbisnis dengan cara mendagangkan hasil karya mereka. Ia juga menulis berbagai kritikan kepada pemerintah Hindia Belanda, mulai dari kecaman terhadap praktik pergundikan, pekerjaan-pekerjaan yang tidak manusiawi, dan permainan para mandor yang menjebak buru-buru perempuan untuk diperkosa. Melalui tulisan-tulisannya, ia mendobrak dunia kelam perempuan yang tengah dipermainkan oleh realita yang tidak adil. Itulah dia, kisah Rohana Kudus, seorang pahlawan perempuan sekaligus pejuang emansipasi wanita. Ia telah dinobatkan resmi menjadi pahlawan Indonesia oleh pemerintah pada 7 November 2019. Jika teman-teman suka dengan cerita Rohana Kudus, silahkan share ke teman-teman yang lain, agar makin banyak orang yang tahu mengenai pejuang emansipasi wanita selain Radena Jengkartini. Dan jika punya ide-ide cerita lain, atau ingin tahu cerita-cerita soal orang-orang lainnya yang belum banyak diketahui, silahkan komen di bawah, nanti kita akan riset sehingga kita bisa memberikan cerita yang terbaik untuk teman-teman semua.